Ya Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya Sekarang coba Bu Guru mau tahu Kalau baik keadaannya coba angkat jempol dua-duanya Ya semua baik ya Ada yang sakit enggak? Enggak ada ya Jaga kesehatan anak-anak Jangan banyak makan ciki Jangan banyak minum-minuman Coca-Cola Soda-soda itu jangan Ya karena sekarang cuaca lagi belum baik ya Jadi anak-anak harus jaga kesehatan Nah hari ini kita akan belajar Ada yang masih nangis? Enggak ya Bu Guru harap anak-anak sudah pinter semuanya Oke kita akan lanjut anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang PPAN Tentang PPAN Karena rencananya Minggu depan Bu Guru akan kembali mengadakan ulangan Melalui Google Form untuk anak-anak semua Jadi sekarang waktunya kita belajar ya Siap untuk belajar angkat jempol satu Siap untuk belajar angkat jempol satu Iya Bu Guru udah lihat Kirana sudah, Fenaya sudah, semua sudah ya Wah pinter-pinter sekali Oke kita mulai ya anak-anak ya Oke hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun Ya khususnya akan belajar tentang bagaimana kita hidup rukun di sekolah Nah tapi sekarang kita sedang ada di rumah Tapi anak-anak tetap belajar ya Oke kita akan belajar tentang bagaimana cara hidup rukun di sekolah Wah ini siapa nih ganteng dan cantik di sini ya Oke berikutnya Wah ini kapan ya kita akan pergi sekolah seperti ini Semoga cepat ya anak-anak ya Nah contoh sila-sila pengamalan sila-sila ke Ke satu di sekolah ya Jadi kita akan belajar bagaimana contoh sikap atau pengamalan sila pertama di sekolah Di sekolah biasanya kita mulai berdoa dulu sebelum belajar ya Anak-anak pasti mulai untuk belajar Kita awali dulu di dalam doa Nah itu contoh sila pengamalan pancasila pertama di sekolah Nah biasanya ada ketua kelas atau yang pikir memimpin temannya di kelas Memimpin untuk berdoa Teman-teman mari kita berdoa Nah itu contoh sikap pengamalan sila pertama Nah berdoa bersama sebelum belajar di kelas Oke kemudian yang kedua sila kedua Tidak mengganggu teman yang sedang sembahyang Kalau ada temannya yang berdoa Sudah lipar tangan Sudah tutup matanya Jangan lagi dicolek-colek Jangan lagi diajak ngobrol Nah itu namanya mengganggu teman yang sedang sembahyang Kalau anak-anak lakukan itu berarti anak-anak sudah melanggar sila pertama Jadi sila pertama yang kedua adalah Tidak mengganggu teman yang sedang sembahyang Oke lanjutnya sila yang Eh sila ya itu apa Kita lanjut contoh yang ketiga Mempersilahkan teman yang akan melakukan ibadah Jadi kalau ada temannya yang mau ibadah Oh silahkan Jangan anak-anak malah ribut disitu Tidak-tidak gitu ngobrol Sengaja buat keributan disamping temannya yang sedang ibadah Yang sedang sembahyang Itu tidak boleh ya Oke kita coba baca sama-sama Contoh sikap sila pengamalan pencapsila di sekolah Satu dua mula Yang pertama Berdoa bersama sebelum belajar di kelas Ya Yang kedua Tidak mengganggu teman yang sedang sembahyang Tidak Yang ketiga Mempersilahkan teman yang akan melakukan ibadah Oke kita lanjut ya anak-anak ya Nah contoh sikap sila kedua di sekolah Nah bagaimana kita melakukan sila kedua Pernah enggak anak-anak melihat gambar disini Seperti ini Ada temannya lari-larian Terus jatuh buruk gitu ya Terus kakinya bergarah Terus kalian antar ke buka air Coba bu guru melihat angkat tangannya Ada Ada yang sudah pernah tolong temannya seperti ini Wah gede-wang gede putra sudah pernah ya Nah jadi sila yang kedua Contohnya adalah Pertama Berbicara yang santun dengan guru Jadi kalau bertemu dengan guru Harus berbicara yang sopan Selamat pagi bu guru Apa kabar bu guru Nah itu berbicara yang santun dengan guru Kalau anak-anak sudah berbicara yang sopan sama guru Nah itu artinya anak-anak sudah melakukan Sila ke Sila kedua Kemudian yang seperti tadi bu guru sampaikan Sila kedua di sekolah Contohnya menolong teman yang sedang terluka Atau menolong teman yang mengalami kesulitan Kesulitan juga disini artinya Kalau ada temannya yang gak bisa penjumlahan Tapi anak-anak sudah bisa Nah harus dibantu temannya mana Aku bantu supaya kamu juga bisa Nah itu juga sebenarnya melakukan sila ke Dua Nah anak-anak ya Yang berikutnya Nah ini yang paling penting Tidak mengejek teman Siapa disini yang suka mengejek teman Ada Ada yang suka mengejek teman gak Enggak boleh mengejek teman ya Tidak boleh mengejek teman Ya Nanti temannya ada yang agak gemuk sedikit Eh genut Begitu gak boleh Nanti temannya gak mau sekolah Ya Jadi kita tidak boleh mengejek teman Karena semua manusia itu diciptakan Semukurna Diciptakan istimewa sama Tuhan Kita tidak boleh mengejek ciptaan Tuhan yang lain ya Oke sekarang kita baca sekali lagi sama-sama Anak-anak Satu Dua Tiga Sila kedua di rumah Satu Dua mulai Berbicara yang santun dengan guru Nomor dua Sama-sama dibaca Bu guru lihat loh dari sini muka-mukanya belum baca Satu Dua Tiga Menolong teman yang mengalami kesulitan Yang ketiga Sama-sama Tidak mengejek teman Siapa yang siap melakukan sila kedua di rumah Angkat tangan tinggi-tinggi Bu guru mau lihat tangannya Siapa yang siap melakukan sila kedua di sekolah Ya jadi siap Tidak boleh mengejek Siap menolong temannya Ya bu guru harap anak-anak pasti Anak-anak yang baik ya Terus keluar Oke berikutnya ya Kita lanjut Oke bu guru lihat Oke ada namanya Fosan Fosan tadi Zoom meeting untuk matematikanya sudah selesai Nah tadi kan dimulai jam 8 sampai setengah 10 Jadi sekarang ini pelajaran PPKN untuk kelas 2 Jadi mohon keluar ya Untuk Fosan Kakak Fosan kelas 6 Tadi ada masuk Ya terima kasih Fosan Oke kita lanjut anak-anak Contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah Ya oke kita coba Wah ini ada yang pakai baju cantik-cantik dan ganteng-ganteng Nah ini pakai baju tradisional mana kira-kira ya Baju Bali Betul Ini juga pakai kebaya Ini orang Bali Kemudian ini seperti ada topi tanduk di atasnya Ini adalah baju khas dari Sumatera Barat Nah ini juga ada dari Sumatera Barat sama Nah kalau ini rambutnya sedikit keriting Nah ini biasanya dari Irian Jaya Kemudian yang di sebelahnya Kepalanya pakai Blankon Blankon ya Nah ini dari Jawa Nah anak-anak bisa melihat ya Nah apa contoh sikap sila ketiga di sekolah Kita lihat sama-sama Yang pertama Bermain dengan teman dari berbagai suku Anak-anak tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain Bu guru sering dengar Bu kok dia gak mau main sama saya Bu saya dipuein Dia gak mau main sama saya Nah itu namanya pilih-pilih teman Itu tidak boleh ya Anak-anak harus bermain dengan semua teman yang Semua teman tidak boleh pilih-pilih Yang kedua Nah ini harus kita lakukan juga di sekolah Berlatih tarian daerah bersama teman Tapi anak-anak sudah sering lakukan Baik dalam ekstra menari Ataupun kalau kita mau pentas Biasanya gurunya pasti latih anak-anak tarian daerah di sekolah ya Untuk dipentaskan Nah itu jadi berlatih tarian daerah Itu contoh sikap sila ketiga di sekolah Berikutnya anakku Kita lanjut Nah ini contoh sikap sila ketiga di sekolah Yang berikutnya Membersihkan kelas bersama-sama Jadi ada yang nyapu lantai Ada yang bersihkan jendela Ada yang menghapus papan tulis Diterjakan bersama-sama Itu berarti anak-anak sudah melakukan sila ketiga di sekolah Ya kita sekarang ulangi sekali lagi anak-anak ya Baca sama-sama bu guru Ayo supaya tidak Ada bu guru yang uap-uap disini loh Ada yang menguap Nah jam berapa bubunya nih Yuk kita ulangi ya sama-sama Kita baca sama-sama Satu dua tiga Contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah Baca yang keras Satu dua mulai Bermain dengan teman dari berbagai suku Kemudian berlatih tarian daerah bersama teman Yang ketiga Membersihkan kelas bersama-sama Sekali lagi bu guru mau lihat tinggi angka tangannya Siapa yang siap melakukan sila ketiga di sekolah Mana tangannya yang tinggi fenanya Kurang tinggi tangannya masih setengah-setengah itu ya Oke turunkan tangannya Ken si baru tuh Dewa putih-petih putih Ken si hebat ya Angkat tangan terus dari tadi ya Bu guru minta David Esra Junior Nggak boleh jalan-jalan duduk Kalau belajar nggak boleh jalan-jalan Harus duduk Ya bu guru lihat dari sini Ya David Esra Junior duduk yang baik Oke anak-anak kita lanjut ke sila keempat Nah ini dia sila keempat Yang pertama Wah apa nih Nah Bermusyawarah saat pemilihan ketua kelas Nah waktu kelas satu anak-anak sudah pernah memilih ketua kelas Nah ketika anak-anak memilih ketua kelas itulah yang dinamakan bermusyawarah Jadi musyawarah itu ngomong-ngomong Jadi musyawarah itu berbicara bersama-sama Itu namanya musyawarah Ya Nah itu yang pertama Yang kedua Nah ini contohnya Mereka sedang berbicara Mereka sedang diskusi Mereka sedang ngobrol Nah bermusyawarah Yang ketiga Yang kedua Kita harus menghormati pendapat orang lain Jangan pendapat kita aja yang mau diterima Tapi pendapat temannya gak mau didengar Nah itu salah anak-anak ya Jadi kalau kita sedang bermusyawarah Sedang berbicara Sedang diskusi Sedang belajar kelompok Kita harus belajar menghormati pendapat orang lain Berikutnya sayang Belajar kelompok Nah eh sorry Belajar kelompok Nah itu ya Jadi belajar kelompok Kalau biasanya di kelas Ayo anak-anak sekarang ibu bagi kelompok Silahkan kerjakan tubulasnya di kelompoknya Nah itu adalah contoh bermusyawarah Itu contoh silah keempat Jadi belajar berkelompok Itu contoh sikap silah keempat Oke kita lanjut sayang ya Nah sekarang kita akan belajar lanjut ke contoh sikap pengamalan silah kelima di sekolah Kita ucapkan juga sama-sama Apa bunyi silah kelima? Yuk Satu dua mulai Keseadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apa lambang silah kelima? Lambang silah kelima adalah Padi dan kapas Pinter sekali Oke lanjut sayang ya Ketua ini Apa yang pernah melakukan ini ya Ada yang menyapu Ada yang menyiram tanaman Ada yang nyerok Itu yang bagaimana serokan sampah Nah jadi contoh sikap silah kelima di sekolah Menggas piket Nah jadi biasanya ketua kelompoknya Ketua kelompoknya membagi tugas Oh gak dengar sayang ya Ya kayaknya ini sedang tidak baik Teguh sentar Kita ulang ya Pertama adalah Lalu kelima di sekolah Membagi tugas piket Kepada semua teman secara adil Jadi bagi Mamanya anggota kelompoknya ada enam orang Ada dua yang menghapus papan Ada dua yang menyampu lantai Ada dua yang membersihkan jendela Itu yang mamanya membagi tugas piket secara adil Ada gak yang kalau sudah piket Sudah dibagi hari ini piket Tapi anak-anak gak mau kerjakan piketnya Malah main Malah ngobrol Atau malah main di halaman Ada? Gak ada ya Kelas dua semua anak yang hebat-hebat Nanti kalau kita sekolah lagi Bu Guru akan lihat Beneran anak-anak sudah bisa membagi tugas piket dengan baik Lanjut Berikutnya adalah Yang kedua Bagaimana sikap sila kelima Rajin belajar Nah Kalau anak-anak rajin belajar Anak-anak sudah melakukan sila kelima Dan juga Rajin menabung Menabung itu banyak sekali manfaatnya anak-anak ya Kalau anak-anak menabung Pasti cepat nanti jadi orang sayang Menabung di celengan ya Iya Kalau menabung di celengan boleh Menabung di celengan bisa Ya Bisa di bank Bisa di celengan gitu ya anak-anak ya Jadi rajin belajar Dan rajin menabung Itu adalah contoh sikap sila kelima Kita lanjut sayang Nah Senang bekerja sama Dan bergotong royong Itu juga sila kelima Gotong royong Bekerja bersama-sama Senang pokoknya kerja bersama teman Dan suka bergotong royong Itu adalah sila kelima Kita sekarang baca sama-sama anak Kita ulang lagi ya Kita baca sama-sama Contoh sikap sila kelima di sekolah Satu, dua, tiga Satu Membagi tugas tiket Kepada semua teman Secara adil Yang kedua Rajin belajar Dan rajin menabung Yang ketiga Senang bekerja sama Dan bergotong royong Oke Nah Selanjutnya Sekarang kita lanjut sedikit lagi sayang Abis itu Begur akan tanya Beberapa anak-anak Begur yang pinter-pinter Di sini Bisa jawab gak? Kalau sudah memperhatikan dengan baik Pasti nanti bisa jawab Nah Sekarang bagaimana cara kita Hidup rukun Di Masyarakat Wah ini ada gambar Bagus sekali ya Gambar orang bekerja Gotong royong Di rumah-rumah Di jalan Oke Kita akan belajar Hidup rukun Di masyarakat Bagaimana cara kita hidup rukun Di tengah-tengah masyarakat Nah Kita baca sama-sama Contoh Di hidup rukun Di masyarakat Ya Yang pertama adalah Pengamalan silat ke pertama Di masyarakat Ingat Kalau pertama Berarti selalu berhubungan Dengan Tuhan Bagaimana manusia Berhubungan dengan Tuhan Itu adalah silat pertama Kita lihat sama-sama sayang Silat pertama Di rumah Nah Wah Kita harus pertama Melaksanakan ibadah Sesuai agama Masing-masing Ya Ada yang beragama Hindu Silahkan sembahyang di pura Kalau yang beragama Islam Silahkan sembahyang di Masjid Kalau yang beragama Kristen Dan Katolik Silahkan beribadah di gereja Kalau yang beragama Buddha Silahkan ibadah di Wihara Dan kalau yang beragama Konghucu Silahkan beribadah di Kelenteng Ya Nah itu artinya Melaksanakan ibadah Sesuai agamanya Masing-masing Yang kedua Sama seperti tadi Kita memberikan kesempatan Kepada orang lain Untuk melaksanakan ibadah Tidak boleh mengganggu temannya Yang lagi Ibadah Ya sangi ya Nah Ini kita lihat Sebuah keluarga Ada papa Ada anak Ada mama Sedang sembahyang Ya Mereka beribadah Sepertinya di pura Jadi mereka ini Kira-kira beragama apa Anak-anak Beragama Hindu Ya Jadi Beribadalah Sesuai dengan agama kita Masing-masing Berikutnya Nah Menghormati Tetangga yang sedang Melakukan kegiatan Beribadah Sama seperti tadi Ya silahkan Tetangga-tetangganya Tidak boleh diganggu Kalau sedang beribadah Ya Berikutnya Kita akan lanjut Kepengamalan Silah kedua Di masyarakat Silah kedua Nah Silah kedua Wah sama Kayak tadi ya Kalau sedang bermain Di lapangan Ada yang temannya Naik sepeda Terus Jatuh Gitu ya Kakinya terluka Gak boleh Hanya dilihatin Aja Tetapi kita harus Segera dekati Dan tolong Temannya Atau Jangan begini Lihat temannya Jatuh Kapok Gitu ya Gak boleh Bilang kapok Harus dibantu Temannya Harus ditolong Ya sayang ya Oke Membantu Orang lain Yang terkena Musibah Atau Kalau Ada tetangga Ada tetangga Kita yang Rumahnya Kebanjiran Jadi rumahnya Tenggelam Kebanjiran Apa yang bisa kita Berikan kepada Tetangga Tetangga Kita yang Kena musibah Makanan Ya yang 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 bisa kita Berikan Seperti Makanan Kita bisa Berikan Pakaian Layak Pakai Bahkan Uang Kalau punya Lebih Bisa kita Berikan Kepada Tetangga Tetangga Kita yang Kena Musibah Kita tidak Boleh Cuek Kita harus Belajar Peduli Kepada Orang Lain Mengunjungi Teman Yang Sakit Itu Contoh Sikap Sila Kedua Mengunjungi Temannya Yang Sedang Sakit Jadi Kalau ada Tau Anak-anak Teman Yang Sakit Segera Ditengok Ya Kamu Sakit Apa Tanyakan Temannya Atau Kita Bisa Kalau Kita Tengok Kita Bisa Telepon Teman Kita Eh Kamu Katanya Sakit Sakit Apa Nah Itu Artinya Kita Peduli Sama Teman Kita Nah Ini Mengunjungi Teman Yang Sedang Sakit Kalau Teman Kita Sakit Kalau Kita Tengok Pasti Mereka Sangat Senang Nah Itu Contoh Sikap Sila Kedua Di Masyarakat Lanjut Sayang Ya Oh Nah Ini Kira-kira Apa Apa Kalau Ini Ada Orang Tua Terus Ada Yang Muda Di Sebelahnya Kira-kira Apa Iya Kita Harus Membantu Atau Menghormati Orang Yang Lebih Tua Ya Kita Membantu Orang Yang Lebih Tua Kemudian Yang Berikutnya Sikap Sikap Sila Ketiga Di Masyarakat Ya Contoh Pengamalan Sila Ketiga Di Masyarakat Wah Ada Nggak Yang Pernah Bermain Seperti Ini Ada Ini Menggunakan Bambu Ini Namanya Permainan Tradisional Permainan Tradisional Bambu Ya Nah Caranya Memainkan Harus Bersama Sama Dengan Temannya Jadi Anak Anak Harus Melompat Di Saat Yang Tepat Sehingga Kakinya Nanti Nggak Kejepit Nah Itu Permainan Tradisional Ya Nah Sila Ketiga Mempelajari Tarian Daerah Jadi Kita Sudah Sama-sama Kemudian Bangga Menggunakan Produk Buatan Dalam Negeri Artinya Kita Bangga Kalau Kita Pakai Produk Produk Indonesia Jangan Produk Produk Luar Negeri Saya Maunya Pas Luar Negeri Saya Maunya Saya Maunya Dance K-pop Nah Siapa Disini Yang Suka TikTok Pakai K-pop Itu Itu Artinya Enggak Bangga Sama Musik Sendiri Jadi Harus Bangga Sama Produk Produk Sama Tarian Tradisional Sama Tarian Daerah Jangan Hanya Bangga Sama Produk Produk Luar Negeri Ya Berikutnya Sayang Kita Harus Bersahabat Dengan Teman Dari Berbagai Suku Dan Agama Sama Seperti Tadi Kita Tidak Boleh Pilih Pilih Teman Harus Bergaul Dengan Teman Walaupun Berbeda Agama Dan Berbeda Suku Umpamanya Penayak Kristen Kemudian Dewa Gede Putri Kensi Umpamanya Beragama Hindu Karena Berbeda Agama Gak Mau Bergaul Gak Mau Bermain Nah Itu Tidak Boleh Harus Sama Sama Harus Bergaul Dengan Semua Agama Dan Semua Sukul Kita lanjut Saya Pengamalan Sila keempat Sama Seperti Tadi Kita Baca Yuk Kira-kira Masih ingat Sila keempat Bunyinya Apa Sama-sama Satu Dua Tiga Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Tambang Sila keempat Adalah Kepala Bante Betul Sekali Sila keempat Nah Sila keempat Itu selalu Berurusan Atau selalu Berhubungan Dengan Ngobrol Dengan Berbicara Dengan Bincang-bincang Jadi Pertama Melakukan Musyawarat Kalau Mau Menyelesaikan Pendapat Jadi Anak-anak Harus Bermusyawarat Kalau Mau Menyelesaikan Pendapat Yang berikutnya Kita Harus Menghormati Setiap Pendapat Sama Seperti Tadi Menghargai Pendapat Orang Lain Tidak Boleh Memaksakan Pendapat Kepada Teman Oke Anak-anak Kita lanjut Setelah ini Bu Guru Kasih Beberapa Pertanyaan Oke Contoh Sikap Pengamalan Sila Kelima Pancasila Di Masyarakat Yang Pertama Ikut Gotong Royong Ya Kita Kita baca Sama-sama Coba Anak-anak Satu Dua Tiga Ikut Dalam Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Jadi Anak-anak Belajar Untuk Ikut Bergotong Royong Membersihkan Lingkungan Jadi Bergotong Royong Bekerja Bersama-sama Itu adalah Contoh Sikap Sila Kelima Berikutnya Hidup Hemat Sama Kayak Tadi Rajin Menabung Rajin Bekerja Rajin Belajar Anak-anak Harus Menabung Sejak Anak-anak Menabung Sejak Anak-anak Supaya Walaupun Kita kecil Kita sudah Terbiasa Untuk Menabung Anak-anak Yang suka Menabung Itu berarti Anak-anak Yang hebat Anak-anak Yang pintar Anak-anak Yang hebat Jadi sila Yang berikutnya Sila kelima Adalah Hidup Hemat Dan Rajin Bekerja Oke Nah Yang ketiga Kita Tidak Boleh Membuat Keributan Yang Mengganggu Tetangga Nah Ini Banyak Sekali Kejadian Ada Tetangga Yang suka Menghidupkan Musik Terlalu Keras Sampai Semuanya Dengar Musiknya Mengganggu Tetangga Yang lain Sehingga Tetangganya Nggak bisa Tidur Siang Karena Mendengar Musik Yang terlalu Ribut Atau Ada Anak-anak Muda Yang suka Naik motor Bum 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 Motor Yang Motor Apa tuh Motor Besar Sehingga Suaranya Suaranya Keras Sekali Itu Mengganggu Orang Lain Mengganggu Tetangga Itulah Yang Tidak Sesuai Dengan Sila Kelima Tidak Boleh Membuat Kerimutan Yang Mengganggu Tetangga Atau Tereak Tereak Gitu Di jalan Yang Manggil Temennya Kensi Gitu Mungkin Di jalan Terlalu Keras Yang Manggil Temennya Sehingga Ribut Atau Manggil Siapa Lagi Yang Lain Manggil Stephanie Itu Mamanya Stephanie Manggil Temennya Siang Siang Di jalan Nah Itu Ribut Mengganggu Orang Lain Tidak Bo Tidak Boleh Jadi Tidak Boleh Membuat Keributan Antara Tetangga Ya Sampai Di situ Pelajaran Kita Hari Ini Nah Sekarang Bu Guru Akan Minta Anak Anak Bu Guru Akan Panggil Ya Oke Bu Guru Panggil Ayu Lestari Ya Nah Sekarang Ayu Lestari Jawab Ayu Lestari Ya Sekarang Bu Guru Tanya Pertanyaan Pertama Nah Masih ingat Nah Dasar Negara Indonesia Adalah Pancasila Pinter Sekali Kita lihat Sama-sama Bener Nah Penggang Betul Ayu Lestari Pinter Dasar Negara Indonesia Adalah Pancasila Bener Ayo Berikutnya Oke Bu Guru Panggil Danan Jaya Hmm Bu Guru Panggil Danan Jaya Nah Danan Coba Apa Artinya Pancasila Ayo Danan Dijawab Apa Artinya Pancasila 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 Artinya Apa Atau Agung Ananta Agung Ananta Coba Dijawab Apa Artinya Pancasila Pancasila Artinya Apa Siapa Yang bisa Pancasila Artinya Agung Ananta Atau Tura Tura Aspa Tunggu Tunggu sebentar ya Bu Guru Akan Membuka Semua Audio Anak-anak Nanti Yang Bu Guru Tanya Saja Yang Boleh Menjawab Bu Guru Buka Dulu Saunya Bu Guru Aktifkan Oke Pancasila Artinya Oke Artinya Apa Artinya Apa 5 dasar 5 dasar Apa 5 dasar 5 dasar 5 dasar 5 dasar 5 dasar Aturan Lima dasar atau aturan Satu, dua, tiga, nomor dua Pancasila artinya Lima Aturan Aturan Lima dasar Lima dasar Lambang sila kembang Ayo, lambang sila ke dua Lantai mas 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 Kita baca sama-sama soalnya Menghormati Menghormati Kawanannya Seperti Sila ke-1 Sila ke-1 Menghormati teman yang berbeda agama Tidak mengganggu teman yang berbeda agama Itu sila persama Pertawa Tidak menghormati Lantai mas Ambilan yang ingin Lihat Ini Batu ibu di rumah Ibu di rumah Siapa ya? Ibu di rumah Pengamalan sila keberapa? Ayo Batu ibu di rumah Sila keberapa? Matu mama di rumah Sila keberapa? Tiga Tiga Ketiga Kedua Kita lihat sama-sama Kedua Tiga Membantu ibu-ibu Berarti anak-anak Sudah melakukan sila Kedua Sudah Nanti habis ini atau setelah belajar Anak-anak harus bantu mamanya Berarti anak-anak Saya mau bantu belum? Enggak Contoh sikap yang sesuai Dengan sila Ketiga di rumah Ketiga 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 di rumah Ayo Sila ketiga di rumah Apa contohnya? Ayo Ketiga Ketiga Menonton TV Menonton TV itu sila kelima bukan sila ketiga bergotong royong itu sila kelima bekerja bersama-sama itu sila kelima itu berarti melanggar sila ketiga ya berpengkar dengan adik contoh berikutnya menonton TV bersama-sama keluarga harus menonton TV bersama-sama keluarga oke jadi itu anak-anak ya contoh sikap sila kelima sebelum menghuru tutup pelajaran hari ini kita ucapkan sekali lagi 5 Pancasila beserta lambangnya Pancasila 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 Satu Kedua Kedua Maha Dua Kedua Kementaraannya Agil dan peradab Kedua Kemanusia Kedua 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.